Halo pemirsa, balik lagi dalam J-Cospective, edisi akhir bulan September 2016 Hari ini Jumat 30 September 2016 Nah ini yang sudah saya janjikan, sebenarnya ini saya kasih ini buat yang sudah berpartisipasi dalam challenge saya Challenge YouTube FanFest 2016 saya di Twitter Cuma gak ada yang respon, ya jadi saya kasih aja langsung deh Nah ini tips buat kamu yang kepengen ketemu Edozel dan Hani Yura di Meet & Greet Dan juga live show YouTube FanFest Indonesia 2016 di Gandaria City, Jakarta Dari tanggal 21 sampai dengar 23 Oktober 2016 Nah buat kamu yang kepengen ketemu Edozel, nih Pertama capture atau foto apa yang ada di video Edozel tentang YouTube FanFest Indonesia 2016 Yang posturnya kayak gini nih Edozelnya Dan di tengahnya ada hashtag Y-T-F-F-I-D Y-T-F-F-I-D Itu yang pertama Capture, terus ganti profile picture Misalkan Instagram atau Twitter Instagram dan Twitter kamu Ya, dengan Foto yang Edozel posturnya kayak gini nih Yang di tengahnya ada Y-T-F-F-I-D-nya Ada hashtag Y-T-F-F-I-D Ganti profile picture-nya Terus, post Dengan foto itu Alasan kamu Pengen ketemu Edozel di acara YouTube FanFest Indonesia 2016 Dengan hashtag Y-T-F-F-I-D Atau Y-T-F-F-I-D Dan Y-T-F-F Edozel Nah Tag ke YouTube-nya Edozel Eh maksudnya Tag ke Instagram Itu post di Instagram Atau Twitter juga boleh Ya, mention ke Instagram Atau Twitternya Edozel Di F-Edozel E-D-H-O-Z-E-L-L Dan YouTube FanFest Ya, YouTube F-A-N-F-E-F-T Disambung Ya Bisa di post di Twitter Atau di Instagram Kamu Alasan kamu Pengen ketemu Edozel Di acara Meet & Greet Dan live show Edozel di YouTube FanFest Indonesia 2016 Kiranya satu aja Gak usah banyak-banyak Satu aja Satu aja Nah nanti Pemenangnya Akan diumumkan oleh Tim manajemen Edozel Tampada tanggal 11 Oktober 2016 Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Edozel Nah, itu mungkin dari Edozel Terakhir dari Han Yura Secara gampang Post di Instagram kamu Post di Instagram kamu Fotonya bisa apa aja Ya, yang penting post ini Ya, yang penting catat ya Ya, post persiapan kamu Mau ketemu sama Han Yura Di acara Meet & Greet Dan live show Di YouTube FanFest 2016 Yang menampilkan Han Yura Talk Ya Di Meet & Greet Han Yura Talk Dan live show Han Yura Talk Di YouTube FanFest Indonesia 2016 Ya, post persiapannya apa aja Di Instagram Ya Nah, untuk Edozel Itu nanti akan ada 10 tiket Ya, 10 tiket live show Dan juga Meet & Greet Edozel Di YouTube FanFest Indonesia 2016 Nanti pemenangnya Bakalan diumumin Sama Tim manajemen Edozel Tanggal 11 Oktober 2016 Jadi, post Untuk Edozel ya Post di Twitter Atau di Instagram Boleh asal Tadi Profile picture-nya Diganti sama Profile picture Dan post foto yang Sudah ditentukan oleh Edozel Ya Ya Penasaran gimana? Nah, nanti akan saya taruh Itu video YouTube FanFest Indonesia 2016 Dari Edozel Di kolom deskripsinya Nanti ya Tenang aja Nah, kalau untuk Han Yura Nanti akan dikasih Sama pihak Manajemen Han Yura Itu 5 tiket Ya, 5 tiket Untuk Ya, pemenang yang Kontes di Instagram Itu tadi Nah, caranya gimana Post di Instagram Tentang persiapan kamu Untuk ketemu sama Han Yura Di acara YouTube FanFest Indonesia 2016 Di live show Dan juga Meet and Greet-nya Terus Terus Apalagi ya Terus Tentu saja Tag Mention Ke Instagram Kami Han Yura Kami Han Yura Di Han H-A-N Underscore Y-O-O-R-A Han Underscore Yura Ya, dengan Hashtag Y-T-F-F-I-D Sama Hashtagnya sama Y-T-F-F-I-D Gitu Hashtagnya Y-T-F-F-I-D Terus di Instagram Persiapan kamu Untuk ketemu sama Han Yura Di Meet and Greet Dan live show Han Yura Di YouTube FanFest Indonesia 2016 Gitu Nah Tiketnya itu Tiket untuk Lima orang Pemenang Menunggu loh Jadi Pastikan Jangan sampai Ketinggalan Gitu Ya Masalah persiapannya Tinggal Kamu Buat sendiri aja Masalah Saya contohin Gak Nah Jadi itu tipsnya Nah jadi itu ya Nah Masalah pengumuman Pemenangnya Kapan Nah Nanti tunggu Konfirmasi lagi Dari Han Yuranya Karena tidak Dikasih tau Sama Han Yura Pemenangnya Diumumkan Kapan Gitu Jadi tunggu aja Info selanjutnya Dari Han Yura Subscribe dong Channel Youtube nya Follow Instagram nya Kalau bisa Nanti siapa tau Ada kejutan nih Wah Ternyata Udah post Di Instagram Ternyata Bisa dapet tiket Ke Acaranya Han Yura Di Youtube Fan Fest Indonesia 2016 Siapa yang Siapa yang nyangka Coba Nah Jadi Sekali aja Postnya Dan kayak saya Dua kali Sekali aja Postnya Nanti bakalan Dipilihkan yang terbaik Sama tim manajemen Dari Han Yura 5 tiket Edozel kan 10 tiket Edozel 10 tiket Jadi kalau Mau gabung Dua-duanya 15 tiket Menunggu 15 tiket Menunggu Anda Jadi pastikan Anda Kalau mau Ketemu sama Edozel Di Meet and Great Dan live show Edozel Dan Dan itu Ganti Profil picture Media sosial Kamu Misalkan Twitter Atau Instagram Dengan foto Yang sudah Ditentukan Tadi Terus Post foto Yang tadi Alasan Post dengan foto Yang tadi Di Instagram Atau di Twitter Dengan mention Ke Edozel Dan Youtube Fanfest Alasan kamu Pengen Banget Ketemu sama Edozel Di acara Live show Dan meet and Great Edozel Di Youtube Fanfest Indonesia 2016 Ya Akan ada 10 tiket Yang akan Diberikan Untuk pemenang Dan pemenangnya Diumumkan Tanggal 11 Oktober 2016 Jadi pastikan Ya Tunggu aja Siapa yang pemenangnya Dari Edozel Yang berikutnya Yang berikutnya Untuk Han Yura Tadi Sama juga Post persiapan Kamu Di Instagram Untuk ketemu Han Yura Di acara Meet and Great Dan live show Han Yura Di Youtube Fanfest Indonesia 2016 Dengan Hashtag Dua-duanya YTFFID Untuk Edozel Ada YTFF Edozel Itu hashtag Tambahannya Kalau Han Yura YTFFID Talk Mention ke Instagramnya Han Yura Persiapannya Nah nanti 5 tiket Akan diberikan Kepada pemenang Dengan Persiapan Yang terbaik Jadi Pokoknya Follow up Aja Nah nanti Untuk video Tentang YTFFID Dari Han Yura Bisa Nanti Saya taruh Di kolom Deskripsi Di bawah Di bawah Sini Jadi nanti Bisa Lihat langsung Gimana cara Buat ikutan Challenge Oke Jangan sampai Ketinggalan Kalau Untuk Info free Ticket Untuk Acara YouTube Fan Fest Indonesia 2016 Pantengin aja Akun Social media Dari YouTube Fan Fest Ada Facebook Twitter Instagram Dan channel YouTube Dari YouTube Fan Fest YouTube Fan Fest Ya Dan Klik aja Webnya Di YouTube Fan Fest Dot com Slash Event Slash ID Nah Itu Jangan buat Info Free Ticket Jadi Jangan sampai Ketinggalan Ya Info Infonya Oke Itu aja J-Cospectives Untuk Pagi hari ini Jumat 30 September 2016 Jangan lupa Subscribe Selalu Channel YouTube Saya James Krensmack Shipping Kalau Pengen Lihat Video-video J-Cospectives Yang lainnya Dan Ada Satu Pengumuman Tambahan Lagi Untuk Konten Misalkan Daily Vlog Atau Parody Mulai Tanggal 1 Oktober 2016 Akan Terpisah Dari J-Cospectives Gitu Akan Dibuat Konten Khususnya Dan Terpisah Dari J-Cospectives Untuk Parody Nanti Bakal Nanti Disebutnya Parody J-Cos Dan Kalau Untuk Daily Vlog Pokoknya Misalkan J-Cos Vlog Gitu Nah Pokoknya Akan Terpisah Dari J-Cospectives Terhitung Mulai 1 Oktober 2016 Berarti Besok Dan Mulai 1 Oktober 2016 Juga Saya Umumkan Disini Tarif KRL Komiter Jabodetabek Mengalami Kenaikan Jadi Untuk 25 Kilometer Pertama Ya 25 Kilometer Pertama Dari Perjalanan KRL Komiter Jabodetabek Itu kan Tadinya 2.000 Rupiah Nah Mengalami Kenaikan 1.000 Rupiah Menjadi 3.000 Rupiah Sedangkan Untuk 10 Kilometer Berikutnya Tetap 1.000 Rupiah Gitu Sebenarnya Sudah Saya Umumkan Di J-Cospectives Tentang Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Cari Aja Vlog Saya Tentang Tentang Itu Dengan Judul Tarif KRL Naik Tarif KRL Komuter Jabodetabek Naik Tidak Masalah Asalkan Pokoknya Nanti Cari Di kolom Deskripsi Nanti Bakalan Saya taruh Di kolom Deskripsi Di bawah Di bawah Sini Oke J-Cospectives Pagi ini Kita tutup dulu Sampai Disini Nanti Kita ketemu Lagi Dalam J-Cospectives Malam Nanti Sekira Pukul 22.15 Selamat pagi Semuanya Selamat Menikmati Jumat Kalian Selamat Beraktifitas Dan Selamat Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi